Pada video sebelumnya, sudah saya bahas nilai nutrisi pada janggung, tepung ikan, tepung kepala udang, tepung cangkang bekicot dan tepung daun indigo vera. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan membahas nilai nutrisi bahan pakan, untuk dijadikan pakan alternatif, sebagai pengganti pakan jadi pabrikan. Setelah Anda sudah mengetahui semua nilai nutrisinya, tugas Anda sekarang, mencari bahan pakan yang murah. Syukur-syukur Anda mendapatkan bahan pakan yang gratis, yang memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Setelah Anda mendapatkan bahan pakan yang Anda inginkan, kemudian bahan pakan tersebut, Anda hitung dengan metode linier, Anda bisa menghitung bahan pakan dengan metode Pearson Square, atau dengan metode trial and error. Untuk mencari nilai nutrisi yang didapat, pada ransum pakan yang Anda buat. Jika Anda tidak ingin repot dan pusing untuk menghitungnya, Anda bisa memasukkan nilai nutrisi pakan tersebut, ke dalam software Excel yang sudah saya buat. Cara menjalankan atau mengoperasikan software tersebut, Anda bisa menonton video tutorialnya, link videonya ada di deskripsi. Untuk menyusun formula pakan, Anda harus memperhatikan ambang batas minimal dan maksimal, pada setiap unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan yang Anda ternakan. Jangan hanya memperhatikan pada proteinnya saja, yang lain tidak diperhatikan. Bisa-bisa, hewan yang Anda ternakan produksinya tidak bisa optimal. Di video sebelumnya sudah saya bahas, tentang bahan pakan yang dibagi menjadi 4 sumber nutrisi. Sekarang saya akan membahas nilai nutrisi, yang terkandung pada dedak padi, katul atau bekatul, kebi, polar, wheat bran, nasi aking, onggok kering atau ampas singkong kering, sorghum atau cantel, tepung rumbia atau tepung sagu, tepung kulit kopi, tepung bungkil kelapa sawit, tepung bekicot, tepung keongmas, tepung magot BSF, bungkil kedelai atau soya bean meal, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa atau kopra, tepung ikan rucah, tepung azola, tepung bulu ayam, ampas tahu basah, tepung cangkang telur, tepung cacing tanah lumberikus, tepung daun kelor, tepung eceng gondok kering, eceng gondok segar, tepung daun pepaya kering, dan daun pepaya segar. Saya akan membahas nilai nutrisi satu persatu, dari beberapa bahan pakan tersebut. Jika durasi melebihi 8 menit pada video ini, maka, pembahasan ini akan dilanjutkan di video berikutnya. Jangan di skip videonya agar Anda tidak gagal paham. 1. Dedak padi Dedak padi adalah, lapisan kulit luar butir padi, yang terlepas selama proses penggilingan. Dedak padi tidak sama dengan skam padi. Dedak padi kering biasanya berwarna kecoklatan, yang mengandung serat, protein, vitamin, dan mineral. Dedak padi ini agak kasar dan sering sekali digunakan sebagai bahan pakan ternak. Dedak padi ini termasuk bahan pakan sumber nutrisi energi. Kandungan nutrisi pada dedak padi yaitu, protein kasar 10%, energi metabolisme 2.900 kilokalori, serat kasar 27,5%, lemak kasar 4%, kalsium 0,15%, fosfor 0,8%, metionin 0,4%, dan lisin 0,5%. Batas maksimal penggunaan dari dedak padi ini, sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Karena, dedak padi memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 27%, jika pemberian dedak padi ini melebihi ambang batas. Maka, akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan, yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 2. Bekatul Bekatul adalah, bagian dalam dari dedak padi yang terpisah saat proses penggilingan. Bekatul padi mengandung serat kasar yang tinggi, vitamin B kompleks, vitamin E, dan mineral, seperti fosfor dan kalium. Bekatul termasuk bahan pakan sumber nutrisi energi. Bekatul padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, atau dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk olahan makanan seperti kue bekatul, bolu bekatul, suplemen makanan, dan lain-lain. Kandungan nutrisi pada bekatul yaitu, protein kasar 11%, energi metabolisme 2800 kilokalori, serat kasar 30%, lemak kasar 2%, kalsium 0,3%, fosfor 0,6%, metionin 0,2%, dan lisin 0,3%. Batas maksimal penggunaan dari bekatul ini, sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Karena, bekatul memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 30%, jika pemberian bekatul ini melebihi ambang batas. Maka, akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan, yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 3. Kebi Kebi adalah, lapisan terdalam dari dedak padi yang terpisah saat proses penggilingan. Kebi memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, termasuk protein, lemak, serat kasar, dan mineral, seperti kalsium dan fosfor. Kebi biasanya digunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama untuk unggas dan ikan. Bahan pakan dari kebi ini, termasuk bahan pakan sumber nutrisi energi. Kandungan nutrisi pada kebi yaitu, protein kasar 10%, energi metabolisme 2600 kcal, serat kasar 20%, lemak kasar 2,5%, kalsium 0,28%, fosfor 0,4%, metionin 0,2%, dan lisin 0,4%. Batas maksimal penggunaan dari kebi ini, sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Karena kebi memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 20%, jika pemberian kebi ini melebihi ambang batas. Maka, akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan, yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 4. Polar Polar adalah, produk samping dari pengolahan gandum, yang terbuat dari bagian luar biji gandum yang telah diproses. Untuk menghilangkan biji-biji kecil, dan serat-serat kasarnya. Polar dapat digunakan sebagai bahan pakan untuk hewan ternak, seperti untuk unggas, sapi dan domba. Polar ini mengandung protein, serat kasar, lemak, dan mineral, seperti fosfor dan magnesium, yang diperlukan oleh hewan untuk pertumbuhan dan produksi. Tetapi perlu diingat, bahwa penggunaan polar sebagai bahan pakan harus dilakukan dengan hati-hati dan seimbang. Polar ini merupakan bahan pakan sumber nutrisi energi. Kandungan nutrisi pada polar yaitu, protein kasar 16,5%, energi metabolisme 1500 kcal, serat kasar 12%, lemak kasar 4%, kalsium 0,65%, fosfor 0,7%, metionin 0,35%, dan lisin 0,9%. Batas maksimal penggunaan dari polar ini, sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Karena polar memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 12%, jika pemberian polar ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan, yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 5. Wheat brand atau serbuk gandum Wheat brand adalah produk samping dari pengolahan gandum, yang terdiri dari lapisan luar biji gandum, yang mengandung serat kasar, protein, vitamin B, mineral, seperti magnesium dan fosfor, serta antioksidan. Wheat brand dapat digunakan sebagai bahan pakan untuk hewan ternak, untuk kuda, kambing, sapi dan unggas. Wheat brand dapat membantu meningkatkan kualitas pakan, dengan menambahkan serat kasar, dan nutrisi lainnya yang diperlukan oleh hewan. Tetapi, seperti halnya dengan bahan pakan lainnya, penggunaan wheat brand sebagai bahan pakan, harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam jumlah yang tepat, agar tidak menyebabkan gangguan pencernaan pada hewan. Bahan pakan wheat brand ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Kandungan nutrisi pada wheat brand yaitu, protein kasar 20%, energi metabolisme 2700 kilokalori, serat kasar 10%, lemak kasar 3,5%, kalsium 0,8%, fosfor 1,1%, metionin 0,3%, dan lisin 0,8%. Batas maksimal penggunaan dari wheat brand ini, sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Karena wheat brand memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 10%, jika pemberian wheat brand ini melebihi ambang batas. Maka, akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan, yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. Sampai disini dulu untuk materi nilai nutrisi bahan pakan alternatif. Untuk nilai nutrisi bahan pakan alternatif lainnya yang belum saya bahas, akan dibahas pada video selanjutnya. Karena, video ini sudah berdurasi di atas 8 menit. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di skip. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.